selamat menikmati aku ingatkan jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan tapi tarot juga bukan mainan jadi bijak dalam menonton tarot aku karena ini adalah perjalanan awakening spiritual oke, wow the day feel oke kita langsung baca doa ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim kita lihat ya ini energinya mereka ya energi mereka the day feel kita lihat situasinya mereka saat ini orang yang kalian jilkan bahagiakah dia dengannya orang pilihannya saat ini situasinya the knight of sword situasi mereka the queen of sword the five of pentacles oke oke ini banyak sekali pertengkaran ya terutama tentang skandal ya tentang skandal dan kayaknya mereka juga kehilangan tentang kestabilan hidup ya sehingga mereka menjadi dendam marah kesal dan ini juga efek dari ilmu hitam juga bisa ya black magic jadi situasinya banyak sekali pertengkaran diantara mereka ya yang dibicarakan adalah skandal ini ada kamu loh jadi gini mereka coba untuk membicarakan kamu ya bisa saja membandingkan atau membuat cemburu ya sehingga banyak sekali pertengkaran jadi digosipinnya tentang kamu ya jadi mereka berpikiran dia gara-gara si feminim misalnya gitu ya mereka gara-gara feminim kita jadi hidup miskin padahal ini dari energinya dia ya energinya mereka energinya penuh dengan kemunafikan penuh dengan energi negatif ya disini aku lihat dan ini juga efek dari ilmu hitam ya black magic dan mereka juga sakit jiwa aku lihat sih ya energinya mereka nih penuh dengan kemarahan ya kita lihat ya bahagiakan mereka bahagiakan dia dengannya ace of cups the temperance the temperance six of swords oh ten of wands oke two of cups nine of wands queen of cups and the moon seven of cups oke bahagiakan mereka awalnya sih bahagia ya awalnya bahagia penuh keceriaan penuh kebahagiaan penuh dengan kemesraan ya tapi lama-lama-lama-lama sejalannya waktu mereka coba mengimbangi ya bahagia dengan orang yang dijalani bahagia awalnya iya iya bahagia tapi dia coba untuk mengimbangi coba untuk belajar sabar ya untuk sukseskan hubungan ini pada akhirnya nanti hubungan mereka banyak sekali mengalami kesulitan mengalami beban mengalami tertekan ya disini perjalanannya dan mereka saling menyimpan perasaan nih ya menyimpan perasaan karena aku lihat si maskulin disini masih ngebayangin kamu ya memimpikan kamu menyimpan perasaan salah satunya masih ingin kembali dengan feminimnya iya sayang sini nak ini emang sini bang bentar ya sini bang sini mami lagi enja nak dan kabul ya jadi situasinya memang mereka coba semangat nih memulai hubungan baru ya tapi akhirnya banyak sekali pertengkaran diantara mereka karena membandingkan kamu dengan orang baru ya disini dan apalagi ya energinya dia ya dengan hubungan ini banyak sekali kekesalan kekecewaan banyak sekali amarah dendam perselingkuhan dan dia dendam banget ya sakit hati sama kamu yang sudah bisa move on sudah bisa meninggalkan hubungan toxic ini ya walaupun kamu sadari harus kehilangan dia kehilangan komunikasi dan ini membuat dia rindu berat sama kamu makanya dia menyimpan perasaannya ke kamu ya menyimpan perasaannya ke kamu disini dan ya dia kesel banget dia juga coba untuk belajar sabar ya dari emosionalnya dia dan dia coba untuk memperjuangkan kamu lagi nanti jadi situasinya dia lagi banyak pertengkaran dengan orang barunya bahagia ke dia dengannya awalnya bahagia tapi berakhir beban wow oke the moon and the queen of cups ya disini the moon and the queen of cups ya jadi bahagia ke dia enggak karena dibayangi tentang kamu ya yang sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dia and nine of ones in the rivers ya karena kamu udah gak mau lagi mempertahankan dia dan dia terbayang tentang kamu yang sudah melepaskan pola pikir ataupun spiritual kamu dari dia ya disini dan aku lihat memang dia menjadi orang yang emosional ya selalu dia antui tentang drama tentang pertengkaran kita coba untuk belajar sabar ya mengimbangi spiritualnya dia juga walaupun dia bingung dengan cara apa spiritualnya ya karena ini adalah takdir ya the lovers and the will the fortune ya dia berharap berharap banget ya bisa kembali lagi sama kamu ini harapan dia makanya dia dendam banget kesel ya ini hubungannya toxic ya dengan orang barunya sangat toxic dan ya aku lihat cinta barunya ini pun memberikan kebingungan ya untuk dirinya terutama energinya karena dia rasakan dia semakin kamu tidak peduli dengan dia semakin dia cinta sama kamu ini aku lihat ya dan kamu udah gak mau lagi belajar tentang masa lalu jadi berarti gini kamu udah gak mau lagi kembali di karma yang sama di circle yang sama lagi pembelajaran yang sama lagi makanya dia merasa kamu ditakdirkan untuk dia ya ketika kamu sudah menjadi negatif dia ingin menjadi positif ya the lovers and the world of fortune see dia ingin nyunil sama kamu tapi niatnya buruk ya karena dia gak bahagia dengan orang perselingkuhannya dia kirmain ya karni circle dan dia sulit banget untuk bahagia awalnya bahagia dengan orang baru tapi lambat laun perjalanannya ini membuat dia tertekan membuat dia merasa lelah capek sendiri dan aku lihat ya dia gak belajar dari masa lalu ya jadi perselingkuhan terus ya karena ada the moon the queen of cups nine of wands the lovers the will of fortune and the tree of cups ya ini gak belajar dari masa lalu disini malah kamu ya sudah bercerai malah kamu sukses kalian ini sebenarnya matching the king of pentacles justice and the queen of pentacles bisa aja kalian kembali tapi lambat energinya ya untuk reconciliation lambat lambat banget jadi bahagiakah dia dengan orang yang dia jalani bahagiakah dia dengannya enggak bahagianya di awal tapi perjalanannya sulit dia gapai dan dia gak belajar dari masa lalu sehingga terulang terus ya tentang perselingkuhan ya disini dan ini adalah karmic circle yang dia lakukan selama tidak ada keseriusan dan ya dia semangat banget ya kalau untuk menggapai amarahnya itu selalu dengan jadi gini kalau dia ingin sesuatunya itu dia selalu dengan amarah ya kenapa karena dia merasa ya gue yang berkuasa gitu the family issue the healing family issue your love life benefits as you forgive your parents and your love make the effort oke jadi disini aku lihat memang dia harus sembuhkan dulu ya kalau dia mau dapet cinta baru ya dia harus sembuh dulu sarannya kalau enggak ya dia akan selalu sama ya tetap ada perselingkuhan lagi ya aku lihatnya sebegitu kalau dia tidak merubah kalau dia tidak sembuhkan dirinya dia sendiri ya dan kamu disini juga udah enggak mau memberikan spiritualnya kamu terlalu banyak kamu udah enggak mau fokus banget tentang dia ya udah enggak mau logik karena dia udah enggak pakai logikal ya disini coba untuk enggak pakai logikal kamu juga jadi gini loh udahlah bodo emat kamu dateng enggak 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 pakai logikal lagi jadi kamu pakai perasaan kamu sendiri juga ya counselor dia 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 harusnya membutuhkan orang untuk membantu pola pikirnya dia yang enggak seimbang ya untuk mendapatkan kebahagiaan ya kalau dia membahagia dengan cinta baru karena dia selalu berselingkuh ya jadi bahagia dia dengannya tidak awalnya iya lambat laun perjalanannya akan menjadi sulit kenapa karena sifatnya dia yang tergesa besa sifat dia yang selalu addiction sifat dia yang selalu controlling narcissity sehingga dia harus membutuhkan orang untuk bisa membantu dia menyembuhkan pola pikirnya ya dan untuk mendapatkan kebahagiaan dia butuh bantuan dari orang lain ya kesalahan dia jadi harus belajar ya harus belajar dan meminta penasehat kalau bilang disini belajar dari kesalahannya dia ya dia harus memakai hati dari kesalahannya dia ya karena kecemburuan ya kecemburuan iri hati ya karena dia orangnya tidak mau terkalahkan bravery jadi dia orangnya tidak mau terkalahkan dari apa yang dia inginkan ya pada dia tahu apa yang dia perjuangkan ya akan dirasakan hampa aja tidak ada kebahagiaan jadi kalau aku lihat dia harus bisa belajar dari kesalahannya dia itu dengan memakai hati bukan hanya memakai logik ya dan dia harus meminta bantuan orang orang-orang yang ahli ya entah ustad atau leader tarot atau konsuling ya pokoknya untuk bisa memperbaiki kesalahannya dia meraih kebahagiaannya dia ya karena dia orangnya tidak mau terkalahkan ya kecemburuannya sangat sangat berat ini orang cemburu berat banget jadi irian gitu ya dan aku lihat ya ya dia orangnya juga gak mau ngalah yang penting dia harus dapetin apa yang dia inginkan satu sisi dia orangnya juga ini ya ketergantungannya jadi gak bisa kesendirian oke so aku harap ini bisa reshanya buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share channel aku laki terutam and take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi berakatuh